Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2020 tentang pedoman kehidupan baru atau New Normal di tengah pandemi COVID-19 telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung Arina Junaidi. Dengan begitu, pergub New Normal mulai diterapkan di Lampung. Virus Corona menjadi pembunuh ditakuti saat ini. Selain belum ada vaksin, penularannya begitu cepat antar manusia. Sayangnya, sanksi mereka yang melanggar hanya menyanyi, membersihkan jalan, ataupun push-up, padahal berdampak pada kematian. Diketahui, pergub ini berisi tentang pedoman kebiasaan hidup baru atau New Normal di sebuah sektor dan berlaku untuk masyarakat Lampung. Terdapat pula sanksi yang diberikan bila masyarakat tak mematuhi pergub tersebut. Sanksi sosial dan administratif akan diberlakukan bagi yang melanggar. Gubernur Lampung Arina Junaidi menyatakan pergub tersebut saat ini terus disosialisasikan kepada masyarakat agar dipatuhi. Arina meminta agar masyarakat kooperatif mengikuti pergub demi menekankan penyebaran COVID-19 dan tetap produktif meski hidup berdampingan dengan COVID-19. Sementara aparat keabaran juga akan berperan aktif dalam mensosialisasikan pergub tersebut, termasuk yang memberikan sanksi sosial di lapangan. Kasrem 043 Garuda Hitam Kolonel Infantri, Beni Sulistiono, mengatakan, perlunya kesadaran dari tiap masyarakat untuk membiasakan diri dengan kehidupan baru atau new normal. Tidak terkecil sampai dengan lingkungan, itu saja kesadaran dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kalau sudah masing-masing meningkat kesadarannya, maka kita yakin penyebaran virus itu akan bisa kita kurangi. Maka kita bisa nentikan peningkatan. Iya kan, itu saja. Bagaimana meningkatkan kesadaran pribadi setiap anggota masyarakat, siapapun itu. Mulai dari lingkungan perorangan, lingkungan keluarga yang terpenting, sampai dengan lingkungan di bidang masing-masing. Kalau di kampus, orang mahasiswa. Aparat sama. Jadi kita juga, kita juga perorangan masing-masing mengikuti protokol kesehatan. Diketahui, dalam pergub new normal, masyarakat tak mematuhi seperti tidak memakai masker akan dikenakan sanksi sosial berupa menyanyikan lagu nasional, merupakan push-up, hingga membersihkan jalan.